What's up school fans, welcome back to Time Out Jadi itu aja di beberapa episode dari kedepan ini Dan untuk kelas hari ini Man, my meat ini mulai ngeledek nih Tapi hati-hati ngeliatin G. Butler Just taunting the whole Celtics team Oh my god How you not gonna love G. Butler Dan juga hari ini Gabe Vincent gila banget sih Dia outscored duo Jays Single-handedly gila sih Gue bener-bener gak nyangkasih pemain yang undrafted Tapi hari ini bisa career playoff high dengan 29 poin Dan Darvinham ini beneran Gak mau ganti starting line-upnya nih Gila deh sih adjustmentnya sih gak satset-satset-satset sih Kacau banget sih Darvinham ini sih Dan kayaknya udah saatnya sih Untuk dia kunciin di dalam toilet guys Jadi itu adalah 2 topik utama yang kita akan bahas Actually cuma 2 topik itu doang sih Yang kita akan bahas hari ini Dan itu pun juga Notes-nya sudah 21 halaman guys Dan sebelum kita masuk ke kelas Time Out hari ini Gila gue hari ini udah upload 2 video guys Jadi make sure to support my video game highlights Dari pertanyaan antara Tangerang Hawks Melawan Satria Muda Pertamina Dimana ada Rick Jackson disitu Pemain barunya Satria Muda Cuma gue gak bisa menilai guys Gue gak bisa langsung menilai Karena dia disitu masih jet lag guys Disitu dia kayaknya belum ada kakinya juga Nembaknya juga masih agak susah Jadi kita harus nunggu dia Sampai main di Jogja sih 2-3 pertanyaan baru Kita bisa review permainannya Rick Jackson Dan di video tersebut Ada interview dengan Eli Yang akan comeback nanti di Jogja Dan juga ada interview dengan Avan Yang selalu seru Dan juga bercanda-bercandanya Asik banget So make sure to check that out Dan kita juga kemarin main pick up game Untuk members gue Shout out to all my members Kemarin sudah support dan dateng Untuk main pick up game Ini semakin gila Pick up game-nya semakin serius guys Karena ada anak hang tua dong Lepuk umur 23 Ikutan main sama kita Gila kita kalah kenceng sih Tapi semakin seru Dan untungnya juga semakin sportif aja semuanya So I'm very happy Very lucky To have a great community So shout out to timeout gang Kemarin pun juga ramai Sempet deh di group discord deh Karena ada nyolong footage gue kemarin Dari Kamboja Dan langsung ramai di group discord Dan langsung kompak Untuk si Ratu Rahmi Ke kant sebelah Dan ya bagi kalian yang juga Mau liat gue nembak bricks Banyak banget Karena gue pake jersey Jordan Pool Kalian bisa langsung nonton juga Video pick up game kita So once again Thank you so much guys For always supporting my channel Really appreciate everybody Dan seperti biasa guys Jangan lupa kasih like saya dulu guys Sebelum kita masuk kelas hari ini Udah Jangan nembak game belum subscribe Please subscribe dong guys Biar kita bisa 150 ribu subscriber guys Bentar lagi nih Kurang 15 ribu lagi nih Amin So now Let's start our class Kita akan Ngomongin tentang Commissioner NBA Terlebih dahulu Yaitu Adam Silver Aduh Om Adam Silver Pasti melihat situasi Playoff saat ini Dia mau nangis kali ya Dimana Dua-duanya Pengen sweep nih guys Dua-duanya 3-0 Di conference files Gue bener-bener gak nyangka sih Kalau di conference files ini Heat Dan juga Nuggets Bisa up 3-0 Kalau kalian lebih kaget Siapa yang up 3-0 Kalian bisa tulis langsung Di comment section di bawah Kalau gue jujur Hit lah ya Hit di hit nomor 8 Dan juga mereka Lawannya Boston Celtics Yang boleh dibilang Tim yang defensenya bagus Lalu juga punya Superstar 2 orang Jadi gue bener-bener shock banget sih Kalau Miami Heat Bisa up 3-0 sekarang ini Dan ya Karena ini situasinya Gak sesuai script Yang diinginkan Kemarin kita tahu Minggu lalu ya Ada script Katanya NBA Yang tulis Mereka pengen final Celtics lawan Lakers Dengan tema Battle for 18 Kita tahu Dua tim ini Mencoba untuk mendapatkan 18 title-nya mereka Tapi Sekarang ini Dua-duanya yang ketinggalan 0-3 Sedangkan tim yang ketinggalan 0-3 Itu belum pernah bisa Comeback Dalam sejarah NBA Dalam sejarah NBA Tim yang 0-3 Ketinggalan Itu rekornya adalah 0 Dan 1 49 Jadi Kalau ada yang bilang NBA itu Rick Sudah tidak bisa Sudah tidak berlaku guys Karena Sekarang kelihatannya Final NBA-nya akan Miami Heat Melawan Denver Nuggets Dan gue langsung penasaran Nanti kira-kira Viewersnya akan Berapa itu Karena ini bukanlah Dua tim dengan Market terbesar Di NBA sekarang ini Tapi untuk The real NBA fans Menurut gue Pasti semua excited banget Untuk nonton Denver melawan Miami Heat Di NBA fans Karena menurut gue Ini adalah Dua tim terbaik Selama NBA playoff Dan dua tim ini Punya chemistry Dan punya depth Yang luar biasa banget Menurut gue Jadi Kalau gue sih Gue looking forward Untuk nonton Miami Heat Melawan Denver Nuggets Di NBA finals nanti Tapi kalau Om Adam Silver Gue gak tau tuh Karena itu bukanlah Macap impian Yang diinginkan Sama NBA sih Menurut gue Dan ya Tim-tim ideal Dan tim-tim SMA Sekarang ini Menurut gue patut sih Untuk belajar Permainannya Miami Heat Dan juga permainannya Denver Nuggets Yang mengandalkan Teamwork Teamwork Ini tim basketball Jadi gue harapkan Banyak pemain Indonesia Juga akan menonton Cara bermainnya Menangis Dan juga cara bermainnya Miami Heat So Sekarang kita akan bahasnya Miami Heat terlebih dahulu guys Dimana Miami Heat Kita tau Hanya ada 3% chance Untuk bisa masuk ke NBA Finals Dan sekarang ini Hanya butuh Satu kemenangan lagi Untuk masuk ke NBA Finals Miami Heat menurut gue Udah cuma bukan Ngalain Boston Celtics Sekarang ini Mereka memalukan Mereka meledek Mereka bener-bener Bikin si Boston Celtics Kena mental Menurut gue Dimana Celtics hari ini Ngebully Sorry Hari ini Miami Heat Ngebully Celtics Dengan skor 128-102 Mereka unggul 3-0 Seperti gue bilang Gue gak kebayang sih CD nomor 8 Melawan CD nomor 2 Dan CD nomor 8 Bisa unggul 3-0 Saat ini Celtics Udah kayak nyerah sih Kayak hari ini Jason Theron pake bajunya Putih semua Dari atas sampe bawah Apakah itu artinya He is waving the white flag You never know But Ya menurut gue Mereka udah going through The motion Mereka udah kayak gak ada niat Pengen menang juga Mereka udah kayak kalas Belum bertanding Body language Menurut gue Tadi di quarter ke 3 aja Udah bedanya Sampai 30 poin Guys Jadi Celtics keliatannya nih Udah susah sih Untuk memiliki motivasi lagi Memenangkan game ke 4 nanti Ya Jimmy Butler How you not gonna love him man How you not gonna love Jimmy Butler sekarang ini Dia kayak udah vibing aja sih Udah vibing Kalo liat di Series kali ini Asik banget nonton dia Gue pun juga udah Gak sabar Untuk beli jersinya dia Yang warna merah Nanti kok gue jadi ke NBA Finals Jimmy obviously Tadi juga Pertama Dia seneng banget Ngeledekin si Grant Williams Sekarang kita tau main dia Sama Grant Williams Di game kedua Ada satu momen Dimana Ya Grant Williams Poked the wrong bear Jimmy langsung panas Dan hari ini pun Tadi dia dapet N1 Pas dapet N1 Di fall sama Grant Williams Ditunjuk dong guys Ditunjuk si Grant Williamsnya Dan of course Paling asik Tadi ngeliatin dia Mocking Al Horford Kita tau Al Horford di game 1 Membuat gesture Untuk Miami Heat Ngecall time out Hari ini dibalas sama Jimmy Butler Dan Al Horfordnya marah guys Al Horfordnya marah Udah kayak mau maki-maki Jimmy Butler Di tengah lapangan Padahal Jimmy baik loh Jimmy baik Ngasih tau Joe Mazzola untuk kapan Ngambil time out Karena kan Joe Mazzola gak tau Kapan harus ngambil time out Dan tadi dibantuin Nama Jimmy Butler Jimmy Gak perlu terlalu kerja keras Menurut gue hari ini Dia 16 poin aja 8 rebound Dan juga 6 steals Bam Adebayo juga had An easy game menurut gue Easy night 26 menit Dan mencatat 13 poin Tapi masih ada 2 highlights dong Gila satu Dia alley-oop Masih Duncan Robinson Sejak kapan Duncan Robinson bisa Throw laps kayak gitu men Lalu satu lagi Men Dia jatuhin loh Si Jalen Brown Dengan spin dan slam Jalen needs a map Do on that one Wuh Maaf ya Jalen Jalen Kalau lo stress Ayolah dateng balik lah Ke Bali lah Kita healing Kayak dulu Jaman dulu kita Di Potato Head Di Lava Vela Ayolah balik lagi lah Contact gue aja Misalnya lewat DM lah Jalen Brown Tapi Storyline-nya Pemain-mainnya Heat Yang undrafted Dan juga tetap bersinar Di playoff Ini masih berlanjut Hari ini guys Dimana Gabe Vincent Hari ini gak ada obat Tama sekali This guy wants to get Paid In the summer Setau gue dia free agent Abis playoff ini Di dunia mana Di dunia mana Ada seorang pemain Undrafted Namanya Gabe Vincent Bisa outscore Dua superstar Yaitu Jalen Brown Dan juga Jason Tatum Ini role player Role player Outscore young superstars Ini sadis banget sih Gabe hari ini OP banget 6D Nama Afrika 6D Dia 29 poin 11 Dari 14 Nembaknya Dan 6 Dari 9 3 poin Ini artinya adalah Dia cuma miss 2 poin doang Eh sorry Dia cuma missnya 3 poin doang 2 poinnya Perfect guys Dan Humbly Humbly Gabe Vincent Was the best player On the court Today Humbly though Sedangkan Duo Jays Hari ini Kayaknya udah cocok Kayaknya Duo Jays udah cocok Ngeikutin main pick up Game sama member Karena mereka Combine 3 poinnya itu 1 dari 14 Dan total Mereka berdua Cuma 26 poin Aja sih Jadi rough Rough night Untuk Duo Jays Dan di press conference Si Jalen Brown Juga ada puyeng banget Udah puyeng banget Karena jawabannya Banyak I don't know nya Tadi Untuk si Jalen Brown Tapi ama defensive Celtics Udah parah banget sih Menurut gue Lo bisa liat dari Duncan Robinson Gila dia bisa Ngecut Ngecut Nge-slash ke dalam Layup 2 kali Ngelempah lob Ke BAM That was just sad Bro Karena Dan kan ini kita tau Men regular season Udah out of the rotation Kali ya Tapi karena Ndk mungkin spesialis playoff Di playoff Mainnya lumayan jago sih Dan karena tiba-tiba Juga nembaknya gacor banget Dia hari ini 22 poin Off the bench 5 dari 73 poinnya Dan dia Melewati Rekordnya LeBron James Untuk most 3 points In heat In Miami heat Post season History Wow That's a big accomplishment Untuk si Duncan Robinson And Caleb Martin Juga dari awal Juga lumayan bagus Nembaknya Dia kasih sparks Dari benchnya Heat juga Lalu juga Membantu heat Untuk build An early lead Caleb hari ini 18 poin 7 dari 11 4 dari 73 Poinnya So Roleplayersnya Miami Menurut gue Ini adalah Roleplayers terbaik sih Roleplayers terbaik Dalam sepanjang masa NBA Chemistry dan vibes Tim ini Heat Udah terlalu keren banget Menurut gue Dan of course Alex Postra Best coach He is the best coach In the NBA Gue hoki banget sih Udah pernah foto Sama Alex Postra sih Waktu NBA Summer League But Alex Postra sih Wajib mendapatkan Lebih banyak respect Lagi sih Di NBA Temen gue Farley Juga dia Fans heat Dari jamannya Dwayne Wade Rookie Dia juga happy-nya Luar biasa sih Dan gue sempet beliin Dia kawas Mayim Heat Yang ada gambarnya G-Butter sama BAM Gila Tiap hari dipake Kayaknya sama dia sekarang Jadi gue yakin Banyak banget fansnya Miami Sekali ini Lagi sangat happy banget Dan gue Jagoin Heat sih Untuk juara NBA kali ini So let's go Heat Nation Can't wait tuh Untuk melihat Miami Mandy NBA Finals Nanti sih Kita harus minum Satu gelas hari ini guys Karena Sorry gue harus Bawa gimmick minum Balik lagi Karena Lakers Berubah jadi Lewakers lagi guys Kalau kena sweep Gue kena sweep Kayaknya besok Harus dua gelas Gue minumnya sih Full aqua Gue minum dua gelas Tadi pengen satu galon Cuma gue bawa satu galon Kan susah ya guys Jadi dua gelas aja Lagi nanti Tapi Lakers Satu game lagi Dari kena sweep Dari Dame for Nuggets Setelah kemain Nuggets menang 119-108 Di Crypto.com Arena Gila men Gak kebayang gue Tim yang ada Anthony Davis Dan yang ada Lebron James Masa beneran sih Mau kena sweep Masa sih Dari empat Keempat kalinya Timnya Lebron Ketinggalan 0-3 Dan paling jauh Dia cuma bisa Biasanya bawa Menang satu game aja sih Game 5 Dan untuk Lakers Gue lupa sih Ini kalau hal-hal mereka Gak pernah menang Kalau Lakers Dalam sejarah franchise-nya Lakers Kalau mereka ketinggalan 0-3 Itu rekordnya adalah 8 Sorry 0-8 Setau gue ya Dan Excuse me Ini pertama kalinya Lakers season ini Di playoff Kalah di at home Pak Lakers sempet Lid 1 poin Di sisa 7 menit 45 detik Di kuater keempat Gue memikir Wah ini kayak Lakers Menang nih kayaknya Karena kan Of course Kita semua berharap Ini akan menjadi Series yang kompetitif banget Tapi setelah itu Malah Memakin jadi ngaco Mereka Lakers Field goalnya 5 dari 15 Dan hanya 14 poin aja In the last 7 minutes And 45 seconds Sedangkan Denver Nuggets Dan Jokic Malah panas Kemarin 8 dari 12 Untuk mencetak 26 poin Untuk finish the game And of course Secure the dub As well Dan Darvinham Are you sure? Lo gak mau kunciin D-Low di kamar mandi Men Karena Kelihatan mau sih Weakling yang Lakers ini Ada di D-Low Selama series ini Selama series ini D-Low itu plus minusnya Adalah minus 53 Jadi Gue jelaskan nih Jadi kalau ada D-Angelo Russell Di lapangan Lakers itu Selama 3 game Itu Ketinggalan 53 poin Jadi bener Jadi kayak traffic cone sih Di defense And he's playing without Any intensity Jadi Selama dia main di lapangan Itu kayak gak ada Energinya si D-Low ini Dan D-Low Sebenernya kalau defensenya jelek Kalau defensenya jelek D-Low itu gak masalah Sebenernya kalau defensenya jelek Cuma ini Offense-nya juga Hancur gitu Jadi gak tau gunanya Apa di lapangan Si D-Low ini Untuk Lakers D-Low Selama 3 game ini 7 poin per game aja Dan juga nembak 3 poinnya 14% And it is really bad Game main itu Di quarter keempat And Cowboy Bruce Terus menjadi X-Factor Untuk Dari benchnya Dan for Nuggets Kemarin ini Dia mencetak 15 poin Sedangkan D-Low Kemarin 1 dari 8 Dan hanya 3 Dan juga 3 turnovers Kemarin So rough night For D-Low D-Low Cuma 20 menit sih Udah di limit banget Menitnya sama si Darwin Ham Tapi menurut gue Gue penasaran sih Kenapa Devin Ham Itu stop burn banget Untuk Change the lineup I mean like Making adjustment It's okay It's okay Menurut gue Rui Bisa gantiin Jared Vanderbilt Lalu Danny Schroeder Bisa gantiin D-Low Di starting line up Lakers sih Biarkan Jared Vanderbilt Dan juga D-Low itu Dari benchnya Lakers Saja sih Menurut gue main Dengan second unit But I don't know man I don't know What's going through His mind Tadi dia malah Keluarin statement Bahwa Oh adjustment itu Nggak perlu Untuk berubah Apa-apa Malahan adjustment itu Harusnya Membuat Apa Yang perlu diharapkan Adjustment itu adalah Pemain mainnya Lebih bagus I don't know What he's thinking Memang Dia berharap Pemainnya main Lebih bagus Gitu aja sih Ya kita juga Semua berharap itu Situ Bahkan strategi Strategi tetap Harus ada perubahan Biar Denver juga Nebak-nebak Biar Denver juga Harus adjust juga Dia cuma Mau berdoa Mau berdoa Biar mainnya Lebih bagus Dilo sama Jerry Vanderbilt I don't know Sih sama Darvin Hemp I'm just I'm lost for worse Tapi sama tadi Darvin Hemp Pas lagi latihan Gue liat Dia udah berdoa Sih sama Dilo Mungkin kasih Motivasi juga Semoga Dilo Mungkin juga Mungkin bertuah bersama Juga sih Biar Dilo Mainnya bagus Sekali ntar ya Tapi Ya man Ini Dilo Kontraknya mau abis Nggak sih Kalau Dilo Mau yang kontraknya Abis Kayak agak susah Untuk dia extend Mungkin udah saat Sekarang Dilo Belajar untuk ngomong Nihau Itu Dan mungkin Dwight Howard Kalau udah mau rekrut Dilo sekarang ke Taiwan Udah bisa nih Abis playoff ini Tapi Maybe carry to the Lakers Maybe Maybe carry to the Lakers Next season We never know But Ya Si Bruce Si Bruce Berantai pinter sih Dia ngepoknya Dilo Bukan ngepok Lebron James Karena kok ngepokin Lebron James Ngeri sih Karena Walaupun sebenarnya Denver Nekis udah up 3-0 Of course On the other side Masih ada AD Masih ada Lebron Lo masih ngeri-ingri Sedap juga sih Menurut gue sih Nicolo Jokic pun Pas lagi press conference Masih hati-hati banget Ngomongnya Dia bilang Ya Lebron James Di sana Gue masih takut Lebron tuh suka Memecahkan rekor Gitu loh Karena ya Walaupun belum pernah Ada yang memecahkan rekor Kalah comeback Dari ketinggalan 0-3 That's always the first time For everything You just never know Tinggal tunggu waktu aja Sampai ada tim Satu Yang bisa comeback Dari ketinggalan 0-3 Menurut gue Dan of course Ya kalau memang Seseorang yang bisa melakukan Ya menurut gue Lebron James bisa sih Melakukan hal itu Tapi untungnya Sekarang ini Lebron udah umurnya 38 Ya udah umurnya 38 Mungkin sekarang udah capek Kalau Lebron masih umurnya 29 Umurnya 30 Walu lu up 3-0 Lawan Lebron Lu masih ngeri-ngeri banget sih Ya Lebron James Akhirnya 3 poinnya Ada yang masuk Kalau gak salah Sebelum itu 0 dari 20 Kalau gue gak salah Tapi Lebron masih oke sih 23 poin 12 assist Anthony Davis juga Had a big game Dengan 28 poin Dan 18 rebound Austin Reeves though Austin Reeves Has been playing Really good Dia kemarin ini 23 poin 7 dari 10 Nembaknya Dan juga 3 dari 5 3 poinnya Bikin fans Lakers Makin gori nih Kalau gajinya Makin gede Nanti ini ya Gue bener-bener sayang Lakers kalah sih Karena Ya Scott Foster Dah bantu dikit lah ya Dimana Jokic Kena fall keempatnya Di pertengahan Kuartar ketiga Tapi Mantan itu Emang jahat guys Mantan itu Emang jahat sih Karena di kuartar ketiga Walaupun gak ada Jokic Tiba-tiba mantannya Lakers Yaitu KCP Itu malah gendong Offensive Nuggets Di kuartar ketiga Dia mencetak 11 dari 17 poinnya Di kuartar tersebut Jamal Murray Dibawa pertama doang Si on fire Jamal Murray Bawa pertama on fire Dia kayak carry momentumnya Dari kuartar keempat Game kedua Di first half kemarin Dia Itu langsung 30 poin Dan Jamal Menjadi poin Menjadi pemain Dengan poin terbanyak Dalam playoff Dalam 3 quarters 3 quarters span Dimana Jamal Kemarin itu juga Selesai dengan 37 poin Jamal ini kayaknya Lagi pembuktian ya Jamal kayaknya Lagi tahan pembuktian sih Dimana kita tau Ada ceritanya Dimana katanya Waktu di ACL Dia nangis ke Mike Malone Karena dia takut di trade Tapi sekarang ini Gila man Dan sebenarnya sih Organisasi yang luar biasa ya Pemain yang Udah cedera ACL Mereka gak even coba Untuk trade Mereka mempercaya Dengan Jamal Murray Dan Jamal Murray Membayar semua Kepercaya itu Dengan playoff performance Dia tahun ini Menurut gue Luar biasa banget And I am Of course Rooting for Jamal Murray Untuk bisa masuk ke NBA Finals Tahun ini Man Jamal has been Nothing but Amazing Menurut gue And Nicolai Yogi Mediocre game Walaupun di kuatir keempat Dia lumayan bagus Menurut gue 24 poin 6.008 asis It's a so-so game Untuk The Joker Menurut gue Apalagi di Kalau hal-hal di first half Dia cuma 5 poin doang Menurut gue Tapi ini seberapa Bagusnya Tim Denver Nuggets Menurut gue sih Walaupun Jamal Di wabak kedua Cuma 7 poin Jokic Satu game itu Mainnya so-so Tapi tetap Bisa menang Lawan Lakers On the road So much respect Untuk si Denver Nuggets MPJ MPJ Bounce back game Gila sih Waktu itu dia kapan Yang inbound pass Game black itu ya Tapi Kemarin ini 14.10 ribuan And mungkin ini Kalian high kali Dalam playoff Dia 6 asis MPJ 6 asis Kapan gue ngeliat Di asis banyak Kayak gitu Tapi He hits the Big 3 point shot At the end Untuk Dagger Di fourth quarter So MPJ Oke banget sih Untuk Denver Nuggets Kemayanya ini Dan of course Mike Ngelone Juga cepet banget Untuk in game Adjustment nya Bener-bener Out coach Darvinham Menurut gue Selama playoff ini Pokoknya Dia tiap kali Lakers Membuat adjustment Sesuatu Either Lebron James Pick and roll Atau mereka mau coba Attack Jamal Atau mau attack Si Yogis Dia responnya sih Oke Selalu Denver Jadi Mike Malone Dia marah banget Naratifnya Nggak pernah About his team It's all about The Lakers Katanya Lakers udah Figure it out Abis quarter keempat Di game pertama Dia marah banget Dia bener-bener Marah banget Tapi Hey His team is up 3-0 Sekarang pertanyaannya Untuk Lakers Nation Apakah Deep down Inside Kalian masih punya harapan Untuk Lakers Kalian bisa comeback Bisa tulis aja Di comment section Di bawah Kalau gue Prediction nih Besok kan prediksi Besok kan Lakers game 4 Lawan Denver Nuggets Kalau gue Prediksi besok Menang Lakers Lakers minus 3 I think Lakers Gonna take it Karena Banyak pride On the line Besok ini Dan sejarahnya itu Denver Nuggets Belum pernah nge-sweep Belum pernah nge-sweep Team in the playoff Jadi besoknya gak bisa lah Gak bisa di-sweep juga Dan feeling gue Lakers bisa ambil 2 game Feeling gue Lakers bisa ambil 2 game sih So Good luck everybody And untuk player of the day Obviously of course Gabe Vincent Dia Single handedly Bisa outscoring Di duo Jays Dia 29 poin 11 dari 14 Nembaknya 6 dari 93 poinnya And the Miami Heat Is 1 win away From the NBA Finals And that is why He is our player of the day So timeout geng Itu dulu untuk timeoutnya hari ini Hopefully you guys enjoy Dengan apa berapa jokes Gue karena cuma mencoba sih Untuk timeout itu Gue masukin beberapa jokes Mungkin bentar lagi juga Masukin jokes bapak juga Biar kita lebih entertaining aja sih Lebih entertaining Biar gak terlalu kaku juga Biar gak terlalu berat juga Bahannya untuk ngomongin basket Biar kalian juga gak bosen dengerinnya Dan semoga Masih banyak orang yang Mendengarkan timeout untuk tidur Jadi bagi orang yang Mendengarkan timeout untuk tidur Please comment juga Di comment section di bawah And once again We appreciate everybody For the support Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk nyalakan notifikasi juga Jangan lupa juga untuk join jadi member Untuk support channel ini Biar ada timeout terus Sampai beberapa tahun ke depan So most again thank you So much guys for always supporting Really appreciate everybody for watching And I will see you guys again very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax